Selamat pagi Video pernikahan Saiful Bahri dan dua perempuan sekaligus ini pun viral di media sosial. Ya, menikah dengan dua perempuan sekaligus memang jarang terjadi di negeri ini. Tak heran, pernikahan Saiful Bahri pun menjadi sorotan. Kedekatan antara Saiful Bahri dan dua perempuan yang dinikahinya ini terjalin sejak dirinya masih menjadi tenaga kerja di Malaysia tiga bulan lalu. Komunikasi antara Saiful dan dua wanita yang dinikahinya ini terjalin melalui telepon tanpa pernah bertetap muka langsung. Saat akan menikah, kedua calon pengantin perempuan dicuri sesuai adat masyarakat Lombok. Ya, tapi enggak dapat nomor teleponnya. Akhirnya dikasih nomor teleponnya Aryani. Terus setelah itu teleponan sama Aryani. Ya, lama-kelamaan jadinya pacaran. Terus enggak lama kemudian dapat nomor teleponnya Bustiawati. Ya, setelah itu pacaran. Dengan dua-duanya? Ya, dengan dua-duanya. Janji gak bakalan kelahi itu Mbak Aryani? Enggak ya. Jadi udah lama kenal sama Mustiawati ya? Dari kecil. Masih keluarga? Iya. Apa? Sepupu? Sepupu. Mustiawati dan Aryani yakin Saiful Bahri bisa bertindak adil dan menjadi suami yang baik bagi mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, NTB. Selamat menikmati. Minas t